assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara lepas power supply ya cara lepas power supply atau cara bongkar power supply ya tembok bukan bongkar ya melepas pasang power supply ya yang ada di printer sebuah Canon G3000 ya oke namun sebelumnya ya sebelum saya lanjutkan mohon maaf ya karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil sepeda motor sangat keras sekali jadi harap dimaklumi Oke kita lanjut yang perlu kita persiapkan adalah sebuah obeng min ya ini sudah saya persiapkan obeng min seperti ini kemudian kita putar ya kita putar balik arahnya ya printernya itu kita balik seperti ini supaya menghadap seperti ini nah baru kita angkat ya angkat ininya ya bentar kita perbaiki dulu supaya bisa kelihatan ya kita angkat angkat seperti ini nah seperti ini saya perbaiki dulu nah ini ya diangkat seperti ini ini ada lubang ya ini ada lubang ya atau kelihatan ya ada lubang nah ini dengan obeng ini kita masukkan di lubang ini ya ya masukkan ke obengnya ke dalam sudah mentok kita arahkan ke sini ya arahkan ke kanan gini ya teg gini ya arahkan ke sini sudah terbuka kunci nya baru kita arahkan ke sini ya Nah pertama kita arah mentok masukkan dulu obengnya arahkan ke kanan setelah itu baru arahkan ke kiri Nah langsung ya kita praktekkan mentokkan dulu dan mentokin ya baru arahkan ke arahkan ke arahkan ke kanan ya Nah setelah itu baru arahkan ke kiri ya on up ya terjatuh kameranya nah ini langsung terlepas ya kita ulangi lagi ya Nah ya kita ulangi saya pasang lagi ya kita ulangi ini supaya lebih jelas masukkan ke bentok arahkan ke kanan ya Nah baru kita ongkek ke kiri ya Nah langsung terlepas ya Nah cara pasangnya mudah saja ya kita lepas dulu ya ini kita lepas dulu ini kan ada soket tuh kita tarik saja tarik Nah sudah terlepas kalau kita mau ganti tinggal ganti saja ya jangan sama yang baru kalau mati ya kita ganti sama yang baru Nah ini anggap lah ini baru kita masukkan kita masukkan soketnya Oke sudah ya udah udah kita cara masukkan adalah masukkan sebelah kiri dulu ya ya gini masukkan sebelah kiri kok sudah mentok baru kita dorong ya dorong ke dalam dalam baru kita tekan nah sudah munci ya seperti itu cara masangnya mudah ya sangat mudah nah cuman seperti itu saja nah kita taruh ya taruh kembali printernya cukup seperti itu saja cara bongkarat lepas pasang pada sebuah kanan ya perintah kanan ini untuk ya demikian ya semoga bermanfaat fabilai topik wal hidayah semassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih